Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, atau malam kapanpun kalian menonton ini. Kami dari Akar Ilmiah ingin membahas publikasi dari Cell Press. Status publikasi saat ini dalam pre-proof, yang artinya sudah di-review di langkah awal, namun belum disempurnakan dalam formatting atau proofreading. Namun, karena pentingnya tema ini, maka dibolehkan untuk ditunjukkan dalam keadaan ini. Artikel pada hari ini berjudul, Imbalance House Response to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19. Artikelnya ditulis oleh grup peneliti dari Amerika, kerjasama antara Mount Sinai Icahn School of Medicine, Stanford University School of Medicine, Chen Zuckerberg Biohub, Division of Gastroenterology and Hepatology, Whale Cornell Medicine. Pada intinya, artikel ini bertujuan untuk memetakan reaksi imunologi dari infeksi SARS-CoV-2, yang merupakan penyebab dari penyakit COVID-19. Mengapa penelitian ini penting? Karena dengan mengetahui reaksi imun yang terjadi, dibandingkan dengan penyakit lain, kita dapat mengetahui perkiraan perjalanan penyakit pasien yang terkena COVID-19. Ada zat-zat dalam tubuh kita yang sudah sering dibahas berhubungan dengan reaksi tubuh yang terjadi. Dua kata paling penting yang harus kita mengerti di awal artikel ini adalah sitokin dan kemokin. Sitokin adalah zat yang diproduksi sel-sel dalam tubuh yang berfungsi menstimulasi reaksi tertentu dalam tubuh, yang biasanya adalah aktifasi. Kemokin adalah salah satu jenis sitokin, tetapi biasanya dihubungkan dengan gerakan mobilitas sel dalam tubuh kita. Pada dasarnya, artikel ini menjelaskan keunikan COVID-19 yang dapat menekan produksi beberapa jenis sitokin, tapi justru meningkatkan produksi kemokin yang dapat menghasilkan keadaan yang berbahaya. Sekarang mari kita lihat ke akarnya bagaimana grup ini menceritakan proses penelitian mereka. Kebanyakan penelitian diawali dengan penelitian in vitro atau dalam cawan petri atau petridish, menghasilkan data yang dapat dibaca, dibandingkan, dan masuk akal. Karena kecepatan dan kemudahan yang ada, maka banyak peneliti menggunakan in vitro data sebagai penopang awal penelitian mereka. Perlahan-lahan, data in vitro dapat diterjemahkan ke hasil in vivo atau model pada hewan. Dan akhirnya, barulah dapat menjadi justifikasi yang cukup aman untuk mengumpulkan data dari manusia. Di figur 1A, mereka menunjukkan jenis sel yang mereka tumbuhkan di cawan petri dan kemudian diefeksi dengan virus SARS-CoV-2 dan virus-virus lain sebagai pembanding. Mereka menemukan bahwa SARS-CoV-2 dapat tumbuh di sel yang bernama A549 ACE2 dan kaluh 3. Yang menarik, di sini ada A549 saja. Namun, SARS-CoV-2 diketahui menggunakan reseptor bernama ACE2 untuk masuk ke dalam sel. Sehingga, para peneliti memasukkan ACE2 buatan ke dalam sel A549. Tanpa ACE2, infeksi terlihat rendah dibandingkan ketika sudah ditambahkan ACE2 meningkatkan jumlah infeksi ke dalam sel. Di figur B, mereka menunjukkan hasil yang serupa dengan presentasi yang berbeda. Intinya, mereka berhasil menemukan virus di dalam sel tersebut dengan menemukan partikel ACE2 di dalam sel-sel tersebut dibandingkan dengan kontrol, yaitu pewarna buatan bernama MCERY. di level ini. Kemudian, di figur C, mereka memastikan isi dari virus itu dengan melakukan Western Blood. Mereka menemukan bagian dari SARS-CoV-2 dan juga bagian dari ACE2 tersebut. Maka, dilanjutkan dengan figur D, E, dan F untuk menunjukkan kemampuan mereka melakukan screening untuk produksi sitokin yang terjadi. Contohnya adalah dengan mendeteksi NSP14, A-interferon beta, dan juga melakukan screening untuk sitokin-sitokin yang sudah mereka ketahui berhubungan dengan aktivitas sel tertentu. Mereka melakukan ini dengan teknologi untuk menghitung RNA yang merupakan salah satu bahan dasar pembentukan sitokin-sitokin tersebut. Penjelasan lebih rinci akan hasil sitokin yang mereka temukan ada di figur 2. Mereka menunjukkan di figur 2 bahwa dibandingkan dengan influenza A virus, SARS-CoV-2 tampak menyalakan aktivitas yang serupa. Namun, karena IAV sudah pernah diteliti sebelumnya, maka sudah pernah dibuat tipe IAV-Delta NS1 dan ditemukan menyalakan aktivitas yang berbeda dari SARS-CoV-2. Perbedaan inilah yang akan menjadi tumpuan untuk kelanjutan penelitian ini. Para peneliti menggunakan pengetahuan mereka akan aktivitas sitokin yang ada dalam sel pada infeksi IAV-Delta NS1 untuk mencari aktivitas sitokin dalam infeksi SARS-CoV-2. Maka, di figur D dan E, maka di figur D dan E kita dapat melihat perbedaan-perbedaan yang muncul. Mereka menunjukkan contohnya di CCL-20, IL-6, dan sitokin-sitokin di sini, mereka menemukan perbedaan antara SARS-CoV-2 dan IAV-NS1 dilihat dari gradasi warna yang berbeda di sini. Dengan mengetahui adanya sitokin-sitokin yang dapat menjadi tumpuan penelitian selanjutnya, maka di figur 3, mereka meningkatkan penelitian mereka dengan model hewan. Hewan yang mereka gunakan adalah ferret. Untuk melakukan eksperimen pertama, mereka harus memastikan bahwa virus dapat ditemukan di dalam saluran pernafasan ferret. Di figur 3A, mereka menunjukkan bahwa di hari ketujuh, di grafik berwarna merah, ditemukan jumlah virus yang tertinggi dan hampir hilang sama sekali di hari ke-14, garis hijau. Menariknya, di figur 3B, mereka mendapati bahwa peningkatan sitokin dan kemokin tertentu yang sebelumnya dalam perhatian mereka justru terjadi di hari ketujuh dan tetap ada, bahkan ada beberapa yang meningkat di hari ke-14. Padahal, di hari ke-14 dikatakan virusnya sudah tidak ditemukan lagi di saluran pernafasan ferret. kemudian, di bagian C, mereka menunjukkan perbedaan yang ada di hari ketujuh dibandingkan dengan infeksi IAV. terdapat perbedaan sangat mencolok di IL-6, di mana SARS-CoV-2 tetap ada di sekitar tingkat 2, sementara di infeksi IAV sudah mencapai sekitar minus 4 atau minus 6 mungkin bahkan. kemudian, di D, mereka menunjukkan hasil yang mereka dapatkan dari sampel trachea sebagai data tambahan yang relevan dan memastikan bahwa hasil yang mereka temukan sebelumnya adalah dapat dipercaya. akhirnya, akhirnya mereka mengambil data dari sampel manusia yang ditunjukkan di figure 4. Manusia yang terinfeksi SARS-CoV-2 diambil sampel darahnya dan diperiksa sitokin atau kemokin yang dapat ditemukan. Di sini, mereka menemukan bahwa interferon beta, interferon delta, dan IL-1 beta tetap sama. Namun, IL-6, CCL-8, CCL-8, CCL-9, CCL-16, IL-1 RA, CCL-2, dan CCL-2 mengalami peningkuatan yang signifikan di bagian COVID-19 dibandingkan dengan kontrol. CCL-9 dan CCL-16 adalah kemokin yang menarik sel T atau sel NK, natural killer. CCL-8 dan CCL-2 menarik monosid dan makrofag. CCL-8 menarik nitrofil. Banyak dari sel ini dapat menyebabkan reaksi yang berbahaya jika berkumpul di tingkat yang tidak normal. Sementara, interferon tipe 1 termasuk beta dan delta diperlukan untuk aktivitas sel melawan virus. Kombinasi dari sitokin ini menciptakan arah yang cukup meyakinkan untuk menjelaskan gejala dan dampak penyakit COVID-19. Lebih penting lagi, dengan mengetahui perubahan sitokin kemokin dalam pasien COVID-19, kita dapat lebih terarah dalam mencari penanganan tertentu untuk menangani efek buruk COVID-19 pada pasien. Contohnya dengan mengetahui bahwa anti-IL-6 dapat membantu gejala pasien COVID-19 dikarenakan produksi IL-6 yang lebih tinggi pada pasien tersebut yang dipastikan oleh artikel ini. Baik, untuk menyimpulkan, artikel ini menunjukkan langkah-langkah yang mereka lakukan untuk memetakan perubahan yang terjadi dalam tubuh terinfeksi COVID-19. Mereka menunjukkan data dari in vitro dalam sel tertentu untuk menemukan kira-kira sitokin yang penting dalam infeksi. Kemudian, mereka pastikan dengan data dari binatang ferret dan dipastikan lagi dengan pemeriksaan pada manusia. Mempersempit sitokin yang berperan ini akan sangat membantu mempercepat penelitian untuk penanganan dan perkiraan perjalanan penyakit COVID-19 pada pasien untuk terus meningkatkan kualitas perawatan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Tano Everett et al. telah menuliskan artikel ini. Idealnya, semua penggali ilmu harus membaca seluruh artikel dan mengejar sumber informasi yang relevan. Jangan cuma abstrak dan harus memverifikasi apa yang kami berikan. Semoga video ini dapat menumbuhkan rasa penasaran kalian.